Intro Komnas HAM menolak hukuman mati dan hukuman kebilih kimia kepada Harry Wirjawan, terdakwa penmerkosa 13 santri di Bandung, Jawa Barat. Komnas HAM beralasan hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena menurut Komnas HAM hak hidup seseorang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Opsi kebilih kimia juga ditentang karena kebilih kimia masuk dalam perbuatan tidak manusiawi yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan PBB yang ikut ditandatangani Indonesia. Meski demikian, Komnas HAM tetap meminta Harry Wirjawan di hukum berat dan meminta negara menjamin hak para korban seperti kesehatan, pendidikan, dan masa depan korban. Pelaku di hukum berat tetapi memang bukan hukuman mati ataupun kebilih kimia. Kenapa Komnas menolak hukuman mati? Karena pertentangan dengan penerbitan hak asasi manusia di mana hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun, hak yang paling mendasar, karena juga menjadi langkasan pemenuhan, perlindungan, penghormatan hak asasi yang lainnya. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan kebilih kimia, posisi Komnas HAM juga sama. Menolak kebilih kimia karena itu masuk dalam perlakuan yang tidak manusiawi. Komnas mendorong hukuman yang berat, itu yang pertama. Dan yang kedua juga memastikan bahwa korban-korban dalam hal ini, anak-anak dan juga yang lain, itu mendapatkan perlindungan dan juga pemulihan. Terima kasih telah menonton!